Halo teman-teman, kemarin teman-teman sempat ngeliat nggak ada satu drama di dalam sidang pengadilan sesat ya di pengadilan pajak bersama kalau nggak salah ibu hapsah siapa gitu ya ketua hakimnya. Kenapa kita bilang sesat? Karena ini pertama kali dalam sejarah yang kita pahami teman-teman, sidang online itu tidak boleh datang orang ke pengadilan gitu loh. Kalau sidang on-site itu orang ngumpul nih di satu tempat, tetapi kalau online itu kan pakai link zoom. Link zoom itu hanya boleh dibuka oleh satu orang saja, tidak boleh rame-rame. Padahal para penggugat kita-kita itu kuasa-kuasa hukumnya terpecah di beberapa tempat, karena itu kita menggunakan satu link zoom tetapi pakai banyak laptop gitu ya. Tidak boleh, tetapi dalam keanehan ini si penggugatnya tidak bodoh. Penggugat tidak bodoh. Penggugat bilang kalau lu tidak mau memperbolehkan kami masuk ke ruangan zoom, kita keluar aja. Lu aja sidang berdua gitu kan. Dan akhirnya si hakimnya bingung. Inilah detik-detik kebingungan teman-teman ya. Detik-detik kebingungannya akan gue share supaya teman-teman bisa tahu langsung ya. Oke, ini adalah detik-detik ini. Kode pajaknya itu untuk penghasilan diterima oleh pegawai tetap kan? Iya, betul. Nah sekarang bisa ditunjukkan. Apakah ada kode pajaknya itu untuk penghasilan diterima oleh pegawai tetap kan? Iya, betul. Nah sekarang bisa ditunjukkan ya. Bisa ditunjukkan yang induknya. Yang menunjukkan keseluruhan diantaranya enam pegawai ini ada tercantum. Apakah ada? Majelis, kalau tim saya nggak bisa ini, nggak bisa boleh masuk, sementara majelis nggak bisa menunjukkan dasar aturannya, lebih baik tim saya keluar sidang aja. Nanti majelis sidang sendiri sama terbuka, nggak apa-apa. Iya, jadi si majelis ini memang agak gila. Menurut gue dia kurang waras ya. Perlu ketemu dokter ya. Karena dia itu memaksakan sesuatu tanpa dasar hukum. Dan dia memaksakan sesuatu ketika kita bertanya dasar hukumnya. Tidak ada dasar hukumnya. Dia tidak bisa tunjukkan. Dia tidak mau tunjukkan. Lu kalau mau paksakan, oke. Nggak boleh masuk. Hanya boleh satu orang yang masuk. Oke, bagaimana dasar hukumnya? Ini negara. Bukan punya bapaknya si Habsa Febrianti. Bukan. Ini negara punya kita bersama. Ini negara punya kita bersama menggunakan dasar hukum, undang-undang yang kita sepakati bersama. Bukan aturannya Habsa Febrianti harus dilaksanakan di pengadilan. Enggak. Aturan hukumnya mesti dilaksanakan. Ibu Habsa, Menteri, Hakim, kita semua adalah pelaksana undang-undang. Bukan pelaksana keputusan pribadi elu. Jadi si penggugat tidak bodoh. Penggugat tidak bodoh. Penggugat bilang, kalau memang kami tidak boleh masuk dengan dipaksakan begini, sementara lu tidak bisa menunjukkan dasar hukumnya, lu, kami keluar aja deh. Kami keluar aja, walk out gitu ya. Nggak usah sidang. Lu sidang aja sama tergugat. Teman lu itu gitu kan. Kalau itu teman gitu kan. Nah, mari kita lihat bagaimana detik-detik kebingungan si Hakim itu. Ya, silakan. Kalau mau keluar, dia tidak akan menghadapi sidangan, kan sudah ada yang dibuka link-nya. Jadi dengan arogannya, dengan sombongnya, si Hakim mengatakan, silakan lu keluar, kan gue sudah buka link gitu kan. Ada? Karena ini... Teman-teman, ini adalah live sidang pengadilan pajak ya teman-teman ya. Ini adalah live sidang pengadilan pajak. Sementara gue waktu itu masih waiting list, gue belum bisa masuk. Ini adalah live di YouTube-nya pengadilan pajak, di mana live itu tidak disiarkan nanti setelah selesai live. Dia langsung simpan di private. Gue juga bingung kenapa begitu. Nanti kita akan perkarakan ini, masalah ini. Dia sudah live, kan? Sudah menjadi konsumsi publik, tetapi dia tidak mempublis video setelah live-nya. Ini betul-betul keanehan yang perlu kita pertanyakan nanti ya. Ada tanggapan, Om Tari, terbanding atas ke-17.21 formulir ini yang sudah di-upload oleh Ong Gugat? Sambil menunggu, Ong Gugat mau menampilkan keseluruhan. SPT, PPH 21 atas keseluruhan pegawai. Mau dijin yang mulia untuk bukti potong? Kami belum bisa ngecek yang mulia, karena kami belum masih loading yang mulia. Masih loading. Siap. Tapi terkait dengan kemenangan untuk formal izin kami setelahkan kepada yang mulia. Baik. Jadi santai ya, biar cukai mah santai. Dia nggak peduli. Kan bukan dia yang lagi ribut nih. Yang lagi ribut adalah penggugat dengan hakim. Jadi ini bukannya penggugat lawan tegugat. Ini adalah penggugat lawan hakim, teman-teman ya. Tegugat mah santai aja dia. Nggak masalah dia. Jadi ini pemohonnya malah keluar ya. Keluar. Jadi tidak hadir. Dianggap tidak hadir. Legal standing belum bisa. Majelis periksa. Nah ini adalah satu kesalahan fatal. Satu pengadilan sesat dari Ibu Hafsa Febrianti ya. Orang sudah masuk, kok lu bilang nggak hadir? Kok bisa begitu? Orang sudah masuk loh. Ini siaran live loh. Ini siaran live di dalam pengadilan pajak, di Youtube pengadilan pajak. Untungnya dia rekam. Tetapi untungnya dia matikan. Tidak dia publis ya. Tetapi kan kita punya rekamannya. Dia sudah tahu kok orang hadir. Kok bisa dianggap tidak hadir? Kenapa dianggap tidak hadir? Padahal orang sudah hadir loh. Ya. Belum bisa majelis periksa. Walaupun sudah ada surat kuasa. Jadi. Bukti potongnya. Yang majelis minta. Jadi apa. Apa namanya. Bukti sebagai pegawai. Belum. Belum bisa diperlihatkan. Belum bisa diperlihatkan. Walaupun tadi disampaikan. Akan diperlihatkan. Jadi. Terpaksa. Ini persidangan belum bisa dilanjutkan. Sidang. Ada lagi nggak? Bingung dia. Bingung dia. Ini mau dimatiin gimana? Mau ditutup gimana? Orang sudah hadir. Tapi dia keluar. Dia bingung sekarang. Teman-teman ya. Ini ada detik-detik. Dia bingung. Ini mau diapain nih. Ternyata gue masih menunggu di ruang sidang teman-teman ya. Muncul tidak? Muncul lagi tidak? Apa sudah keluar? Masih memberikan kesempatan kepada penggugat untuk hajar di persidangan. Saya masih menunggu Ibu. Saya masih menunggu Ibu. Itu gue ya? Menunggu Ibu Hakim. Itu gue di background teman-teman ya. Karena gue lagi merekam. Gue lagi di background. Gue ngomong. Tetapi gue belum masuk nih teman-teman ya. Kami para kuasa hukum masih menunggu di ruang zoom. Memang agak gila ini Hakim ya. Memang agak gila. Diduga agak gila ya. Perlu ketemu dokter ini si Hakim ini ya. Kenapa kita pegang surat kuasa tapi tidak boleh hadir dalam persidangan. Memang agak gila ini Hakim. Itu background teman-teman ya. Kita pegang surat kuasa kenapa tidak boleh masuk ke dalam ruang persidangan. Dia bingung teman-teman ya. Ini beberapa detik ya. Bingung si Hakim ini. Mau gimana ini? Ada orang nungguin nih. Namanya fungsiawan nih. Dia tahu nih orang ini. Dia tahu nih fungsiawan ini lagi nungguin nih. Tetapi yang lain udah keluar nih. Kalau kita nggak terima dia nanti kita dianggap salah gitu kan. Aduh bingung ini Hakim. Sedangkan tergugat ada berapa orang di situ tuh? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh orang ada di situ. Tadi saudara apa tadi? Memang agak heran ini Hakim. Rintos Tiawan ya. Rintos Tiawan tadi keluar. Masu Amin ini Hakim. Menyatakan tidak akan hadir ya. Keluar dari... Kami tidak hadir karena Anda tidak bisa kasih tajat hukum. Anda itu Hakim patuh pada hukum. Bukakan linknya oleh majelis untuk memperlihatkan akta asli. Anda itu Hakim patuh pada hukum. Bukan suka-suka lu. Bukan aturan suka-suka nenek lu. Karena disini kan aturan. Aturan diberikan kewenangan kepada ketua majelis ya. Untuk mengatur jalannya persidangan. Bingung, bingung dia. Bingung dia. Dia bingung nih. Mau ditutup nggak nih? Mau ditutup nggak nih? Sementara ada yang nungguin nih. Namanya si fungsiawan nih. Si bangsat nih. Nungguin nih. Selama ini tidak ada yang komplain ya. Diberikan satu link. Ada yang hadir? Ada. Gue masuk. Nah akhirnya gue diterima teman-teman ya. Jadi akhirnya gue diterima. Gue masuk. Dan persidangan ini masih bergulir satu jam. Recording in progress. 30 menit lagi teman-teman ya. Jadi sidang itu satu jam lebih kemarin sidang yang sia-sia. Sidang yang tidak ada gunanya. Pengadilan sesat. Karena si hakim tidak mau menerima legal formal dari kita. Dari kami. Penggugat ya. Padahal kita sudah menunjukkan bukti-bukti yang kita miliki. Sementara dia terus mencari-mencari bukti-bukti ya. Bukannya kita nggak mau kasih bukti. Tetapi kalau mindset dia adalah phishing. Mindset dia adalah mencari-cari salah satu orang. Kita kasih dokumen A, dokumen B, dokumen C. Dia minta dokumen D. Minta dokumen E. Pokoknya lo mau digagalkan sama dia. Jadi oknum hakim seperti ini. Kita tidak bisa biarkan teman-teman ya. Dan kalau gue sih terus terang. Gue akan mengirim suatu somasi kepada oknum hakim ini. Dan kita akan bergulir ke pengadilan. Karena hak gue untuk bicara. Bahkan waktu itu gue di mute ya. Hak gue untuk bicara dihilangkan oleh oknum hakim ini. Dan kita akan bergulir ke pengadilan ya. Supaya beliau itu tidak sewenang-wenang lagi gitu ya. Oke teman-teman ya. Itulah detik-detik bagaimana hakim diduga oknum hakim hapsah Febrianti tadi. Agak kebingungan karena wajib pajak keluar dari ruang sidang. Karena kan dikarenakan dia tidak bisa memberikan tasa hukumnya. Oke. Sampai jumpa teman-teman ya. Semoga terbantu. Terima kasih telah menonton!